Jangan membodohi diri sendiri dengan berharap ada setting tingkat dewa yang mempercepat renderan seperti yang kamu mau. Terima kasih. Kalau pakai brute force. Dan kalau kamu mengatakan render 3 jam masih noise, what do you expect? Komputer kamu apa? Speknya. E7 generasi 8. Kamu tahu nggak? Untuk ngerender begini, bersih. Komputer saya pun yang 48 kotak. Jangan ngomongnya 128 kotak. 48 kotak. Saya butuh minimal 3 jam. Bahkan bisa lebih. Untuk bisa bikin bersih kayak gini. Kayak fotonya. Jadi, render time. Kalau kamu nggak mau pakai brute force, ya pakai iridin map. Akan jauh lebih cepat. Tapi kalau kamu udah pakai iridin map masih nggak bagus. Berarti noise threshold-nya harus kamu turunin. And minimum shading rate-nya harus kamu naikin. Seperti itu. Tapi kalau 3 jam kamu minta bersih, nggak bisa. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi, jangan mikirnya itu rendernya cepat, tapi kualitasnya bagus. Mau kayak gitu, either kamu pakai Lumion, D5, atau Enscape. Tapi kalau kamu memang bener-bener mau super fotorealistik. Dan kamu ingin perusahaanmu bawa. Kamu nanti bisa besar. Dapatkan klien-klien di luar negeri yang memang harganya mahal. Kamu nggak ada pilihan selain kamu pakai corona. Ataupun pakai fearing. Ya. Jangan, jangan membodohi diri sendiri dengan berharap ada setting tingkat dewa yang mempercepat rendernya seperti yang kamu mau. It's not going to happen. Di website saya pun saya mengatakan kalau kamu pakai preset rendernya kita, kamu akan mempercepat proses rendernya sekitar 20-50% tergantung dari scene-nya. Tapi saya tidak pernah memberikan langsung 3 jam, 4 jam, 2 jam, 15 menit. Oh, nggak ada. Ya. It is what it is. Tapi tujuan dari course yang saya buat adalah supaya kamu tuh start. Dan rendernya bagus. Masalah rendernya biarkan lama. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Daripada kamu otak atik berusaha mendapatkan yang bagus, tapi kamu ngerender aja nggak pecus. Nggak bisa. Karena at the end of the day, di luar negeri pun mereka nggak peduli dengan render time. Yang penting kualitas. Kalau kemudian rendernya nggak bagus, tapi rendernya cepat, ya kamu dapatnya yang murahan. 500 ribu. Kalau kamu 500 ribu, kena license-nya 3D Max saja udah kejat-kejat gitu. Setahun 15 juta, 18 juta. Ya. Seperti itu. Jadi jawabannya bukan masalah. Jadi wajar. Sangat wajar. Seperti itu. Ya. Detailing-nya masih kurang ya. Walaupun kamu nggak tanya. Tapi. Ini lah ya. Ini jadi masalah. Jangan cuma berusaha nyamain warna, tapi perhatikan serat kayunya. Ukuran plank-nya ini harus tahu. Kurang lebih berapa. Seperti itu. Ini warnanya aja beda ini. Ini kayak red mahogany. Amperan. Ini kuning. Bukan merah. Bukan merah gelap. Ini kalau ini warnanya mirip-mirip ke arah walnut. Ini warna-warnanya. Ini harusnya kayak gini. Ini merah. Kamu kuning. Merahnya kurang pas. Jadi makanya soul-nya nggak dapat. Perhatikan ya. Kalau kita ngerender. Kita ngemimik render foto referensi. Pastikan kalian ngerti. Apa yang ini disampaikan oleh arsiteknya. Arsitek ataupun interior designer. Itu sudah jelas pasti ada yang namanya color sim. Kenapa dia pakai warna ini. Untuk nge-match sama ini. Dan ini nge-match sama hitamnya ini sama ininya. Seperti itu. Ada color sim-nya. Seperti itu. Nah kalau ini. Ini kan nggak nge-match. Ini sama ini nggak nge-match. Ini warnanya terlalu jauh bedanya. Ini orange. Ini coklat gelap. Nah ini coklat gelap. Ini merah tapi gelap. Senada masyian. Seperti itu. Karena kalau nggak mengerti essence-nya itu. Kamu mau selain ini cuma bisa menebak-nebak. Kamu akan frustrasi dengan sendirinya. Seperti itu. If you love this video and brought value to you. Please share, like, subscribe to the channel. And tag your friends. And leave a comment. And my name is Rinaldo from 2G Studio. And I'll see you on the other video.